Halo Re, Fadzia disini selamat datang kembali di video Minecraft Pocket Edition ya Re Nah di video kali ini aku akan bermain di liquid SMP lagi ya Re Dimana aku akan membangun kandang panda yang di belakangku ya Re Tapi sebelum itu kita putar intro liquidnya ya Re Oke langsung saja putar intronya Oke di video ini jadi gimana caranya aku bisa membangun kandang panda ini kebetulan ya Re Jadi aku sama Samuel Askui itu lagi ngeratain tanah ya untuk nanti menjadi desa ya Tapi gak sengaja ada bambu spawn, eh kok bambu sih? Panda yang spawn ya Habis itu ke tempat aku ada bambu jadi aku menggiringnya dia pakai bambu ya Re Ini dia aku giring-giring gitu Tapi setelah bambunya aku lupa kalau dia gak langsung apa namanya nge-follow gitu ya Jadi aku mau ngambil apa namanya mau nge-craft fence dulu ya Jadi sebelum aku memperangkap pandahannya Jadi aku mau nge-craft fence dulu ya Ini tak apa namanya aku craft fence dulu ya Re Aku craft fence habis itu dalam fence gate ya Re Nah beberapa lah pakai fence oa ya oa fence ya Karena aku nanti bangunnya pakai striped oa sama fence ya Habis itu ini aku ngarahkan ke pandahnya ya Re Pandahnya ini untung gak di spawn ya Re Karena sebelumnya sudah aku kasih makan ya sama Samuel Ya awalnya aku kasih makan habis itu masih asik aja nge-gali gitu Kan ini sudah datar ya Jadi sudah sedikit datar jadi aku bebas Menggiur apa kok menggiur sih? Mengait pandahnya ya Re Jadi kebetulan gitu Oh iya tapi pas aku mau nge-gait tuh lupa Kalau aku seharusnya membangun pakarnya dulu ya Jadi aku langsung membangun pakarnya gini ya Oke mungkin kalian bertanya-tanya Kenapa kok aku kok yang ini voice over ya Bukan langsung ngomong langsung ya Dan ini speed up ya Jadi sedikit cepat gitu ya Itu alasannya karena ketika aku record langsung ini Banyak noise-nya ya Re Jadi daripada videonya kualitasnya jadi kurang bagus Jadi tak voice over aja ya Re Jadi kayak gitulah ceritanya ya Jadi ini aku membuat pakar sederhana dulu aja ya Re Habis itu karena supaya gak susah nanti Pandahnya gak jatuh-jatuh Pas aku selesai nanti Jadi bawahnya ini aku ganti pakai apa namanya Dirt dulu ya Supaya nanti gak ganti-ganti lagi ya Pakai dirt ya Pakai dirt aku memenai pakai dirt gini ya Re Supaya lebih gampang gitu ya Pakai dirt Habis itu bagian bawah fansnya juga tak ganti ya Pakai dirt gitu ya Re Supaya kelihatan lebih menyatu dari lingkungannya ya Kalau sekitarnya ada yang batu nanti Aku ganti sampai pakai dirt ya Kalau gak dirt nanti pakai terraforming gitu ya Ada yang block terraforming kalian tau lah Yang di trik-trik youtube gitu lah ya Gitu ya Re Oke ini setelah aku rapikan gitu Nanti aku pasang fansgate ya Pertama kali aku mau memasang fansgate dulu ya Habis gini aku memasang fansgate ya Tapi nanti setelah aku memasang fansgate gini Aku kekurangan ya ini Ini kekurangan habis itu aku ngecraft langsung ya Untung aja tuh domba yang jauh itu gak di spawn ya Jadi aman gitu ya Aman aman bos Oke ini aku ngecraft lagi ya Berapa fans itu untuk nutupin gitu ya Oke aku ngecraft gini Fansnya habis itu tutup gini Habis itu tak buka gerbangnya Nah pas tak buka gerbangnya Aku pancing tuh panda Supaya bisa masuk gerbangnya Itu pandanya Awalnya duduk akhirnya Ternyata dia masih ngikut ya Mayan lah Yang ikuti bambuku liat ini lucu kan Yang ikuti gini ya Oh iya maaf ya Kalau ada partikel bad omennya ini sedikit mengganggu ya Nanti kalau sudah ada Oh itu ada sapi Aku tadi kemarin gak ngeliat Seharusnya aku minum susu ya Jadi supaya gak ganggu ya Oke ini pandanya kita arahkan ke kandang sih Tapi liat aja nih setelah di kandangnya Ini lucu deh Ini kan pandanya gak bisa masuk Karena badannya kegedehan Jadi harus kuancurkan gini Supaya dia bisa masuk ya Oke lah itu Di bagian belakangnya itu Ada panda spawn lagi gitu kan Beruntung sekali kan Ini habis aku arahkan gini Aku masih makan Bambunya Habis itu langsung ketutup ya Nah tutup gitu kan Dia habis itu gak bisa keluarkan Lucu gitu kan Keliling-keliling gitu ya Mudah-mudahan gak di spawn ya Lain hari nanti ya Karena sudah kasih makan ya Oke habis aku ngasih panda itu Aku kembali ke base untuk tidur ya Skip hari gitu ya Supaya gak apa namanya Gak banyak mob spawn Dan menghancurkan Kandang panda yang barusan ku bangun gitu ya Oke setelah apa namanya Aku tidur gitu Aku mau mancing panda yang satunya ini ya Yang spawn gitu ya Supaya dapet pasangan panda satunya ini Oke aku pancing gitu ya Pancing ini Aku pake bambu yang sama ya Aku sebenernya pengen nyari panda Yang ekspresinya beda ya Tapi cuma ada ekspresi ini Yaudah deh Oke habis langsung kayak gini Aku langsung kehancurkan ini ya Karena gak muat ya tadi Oke ini duduk itu aku kesel ya Pas itu ya Akhirnya Anugini Berhasil ya Karena untungnya panda itu Jalannya lambat dan sedikit bego Jadi dia gak lari ya Jadi aku bisa nutupi pake dirt Habis itu Ya aku yang terjebak Gila gak gitu ya Aslinya tadi Gue vlog banget pas ini Oke habis apa namanya Aku terjebak itu aku bingung Yang mau ngapain Untung aja aku bisa Apa nanya Gerak cepat Gini ya Gini abis itu Hancurkan bawahnya Langsung tak ganti Pake fence ya Gerak cepat gitulah Kalau kalian nangkap hewan Harusnya kalian gerak cepat Kayak gini ya rek Oke setelah ketutup ini Sebenernya aku mau ngawinkan ya Aku karena disini Masih belum tau Gimana cara yang ngebrit panda Jadi aku asal ngawinkan Ternyata gak kawin Mereka mereka cuma makan bambunya aja Dan ternyata carang Apa namanya Ngebrit panda itu Gak cuma itu aja ya Jadi kalian harus ada 8 blok bambu Sama baru mereka mau kawinnya 8 blok bambu Abis itu kasih makan kedua pandanya Baru mereka mau kawin Dan ini aku disini gak tau ya Jadi aku bingung lah Kok bisa Aku bingung hidup terdiam Karena abis itu aku searching di wiki Kok gak bisa deh Ini diemin aku nge searching di wiki ya rek Abis searching wiki Abis itu laptopku ngelek juga Kita tunggu sebentar Akhirnya ya ketemu juga Ini aku bingung sampean Ini apa ya Kalau kalian liat di screenku ini Aku juga gak salah dari awalnya Karena ini browsing ini Pandanya ngapain ini Kebokongnya pandanya yang lain nih Waduh Mereka ini tidak bisa dikondisikan ya Pas aku searching malah gitu ya Abis itu Mereka sudah walaupun sudah makan Dikasih bambu gitu Kayak mereka Mau aja bambunya Akhirnya tak tanam ya bambunya disitu ya Supaya tumbuh ya Aku kurang 8 Jadi aku cuma Meletakkan yang berapa-berapa aja Supaya bisa apa namanya Mereka supaya bisa tumbuh bambunya Supaya nanti bisa kawin ya rek Jadi Habis aku Naruh pandanya di git gitu Aku mau ngehias pinggiran pandanya ya Tema-tema medieval Kayak Kayak besku ya Yang terbangun di episode 1 kemarin ya Jadi aku bangunnya Pake striped oa Sama cobblestone slab ya Seperti yang di Apa namanya Model-model medieval gitu ya Kalian tau lah Tapi gak terlalu tinggi ya Karena Terlalu tinggi Ini membutuhkan banyak material Dan aku materialnya masih sedikit Jadi butuhnya cuma Dikit-dikit aja ya Kalian bisa lihat disini ya Dikit sekali Memayang lah Tapi walaupun dikit Hasilnya memuaskan gitu ya rek Oke Ini gampang sih Kalian Kalau mau niru 2 ke atas Habis itu cobblestone Habis itu Bisa 2 ke atas Cobblestone Habis itu Kalau yang 1 1 aja Habis itu cobblestone slab Habis itu Jangan lupa Kalau misalnya Kalian merasa itu sedikit monoton Kalian itu Bisa nambahkan Stripped oa Tapi yang kesamping gitu ya rek Ya gitulah Ini karena aku Kurangan yang Stripped Jadi aku tambahin oa Habis itu Tak strip aja langsung gitu ya Nah ini kan kesampingan Supaya kelihatan lebih Organik gitu ya rek Tipe-tipe medieval Harus ada kayak gitu sih Oke Habis kayak gitu Aku langsung aja Ke tempat yang satunya Habis ke tempat satunya Ya biasa Aku ngebuild gitu ya Ke 2 ke atas Cobblestone slab Habis itu Ke satunya 2 ke atas Cobblestone slab Habis itu 1 cobblestone slab Ya tak selang-selang gitu ya rek Oke 2 ke atas Eh ini salah ya Aku hancurkan Habis itu slab Oke Kita taruh Storage Supaya mob Atau zombie Gak bisa spawn disitu Creeper Apalagi parah itu Kalau spawn disitu Mati nanti pandaku Oke Ini Pakai Apa namanya Lowak Lowak Dulu ya Nanti Tak strip Ya ini tak strip Gitu kan Karena ya Gitu lah fungsinya lah Daripada Di strip dulu Nanti kan kelamaan Jadi awak lock dulu Baru tak strip Oke Oke ini aku Langsung aja Buat kayak gini Sebentar Cepet Kalau 1 cepet ya Kalau 2 harus Berdiri di atasnya 2 gitu Habis itu ada Cobblestone slab gitu ya Biasalah Sedikit lebih susah gitu Oke ini aku Lompat-lompat Karena aku berada Di pinggir block Jadi ngepak Ya Oke jadi aku berdiri Langsung habis Pake cobblestone slab Aduh salah itu Waduh Abis itu aku terjebak Gini ya Aduh Aku bingung Ini mana Gimana keluarnya Aku takut Kalau misalnya Tarok block Itu nanti Mereka bisa kabur Ya Karena aku takut kabur Aku mencoba Pake cobblestone slab Gagal Lanjir Goblok So Habis itu Salah Akhirnya terhancurkan Dengan cepatnya Dengan gerak cepat Aku Naruh Stripet Oak 2 gitu Kayak datang awal Tadi Habis itu Gerak cepat lagi Nyari events Habis itu Aku hancurkan Ini Aku naruh events Wah cepat sekali Kan Itulah Habis Kayak gitu Aku langsung Mau melanjutkan Buat pinggirannya Yaitu Kustrip Habis itu Aku Lanjutkan Ini Habis itu Oh ini Salah Ternyata Karena Itu Ngeletakkan Slapnya Salah Kekancurkan Slapnya Itu Pake RFX Ku Habis Aku Ngancur Kenapa RFX Ku Aku Taruh Lagi Air Cobblestone Slap Ya Kayak Gitu Laya Oke Habis itu Karena Aku Ngerasa Terlalu Monoton Disini Aku Tambahkan Lagi Strip Lock Habis itu Aku Mau Lanjutkan Itu Ya Kalian Bisa Lihat Lagi Ngapain Aku Oke Aku Tambahkan Strip Disitu Strip Lagi Disini Oke 2 Ini Juga 2 Tambahkan Cobblestone Slap Gitu Ya Ini Tosnya Terancurkan Nanti Kita Tambahin Lagi Supaya Gak Spawn Gitu Oke Kita Taruh Lagi Satu Cobblestone Slap Habis itu Ini 2 Habis itu Cobblestone Slap Habis itu Yang Disini 2 Cobblestone Slap Habis itu Yang Disini 12 Cobblestone Slap Eh Kita Hancurkan Habis itu Taruh 1 Cobblestone Slap Ini Tosnya Nanti Tengganti Habis ini Taruh Lagi Satu Taruh Apa Namanya Tosnya Di Sebelah Gini Karena Gelap Gitu Ya Akhirnya Gitu Oke Setelah Kayak Gitu Aku Mau Nyari Di Tambahkan Efek Efek Kayak Tadi Log Nyesamping Gitu Supaya Tidak Terlalu Monoton Kalian Tahulah Kalau Monoton Itu Kurang Bagus Oke Setelah Seperti Itu Kalian Bisa Eh Kalian Se Kalian Bisa Kalau Kalian Lihat Video Ini Dan Kalian Bisa Improvisasi Di Bul Apisasi Sendiri Ya Kalau Itu Bul Ya Pake Gini Ya Oke Habis Langsung Kayak Gitu Aku Lihat Nya Dulu Ini Cocok Atau Enggak Gitu Aku Penasaran Gitu Layarnya Oke Habis Kayak Gitu Aku Sebenarnya Menghancurkan Itu Tapi Rasanya Kurang Kebesaran Slap Kualian Aku Tambah Kebesaran Slap Terus Terus Kebesaran Slap Di Terat Terat Gitu Ya Ini Tak Hancurkan Karena Kebanyakan Gitu Ya Lihat Lihat Ini Kok Simetris Jadi Mengganggu Muka Mengganggu Sekali Akhirnya Ya Ada Berapa Yang Kuh Hancurkan Gitu Ya Gitu Kalau Misalnya Kalian Tidak Serah Kalian Bisa Ngancurkan Bisa Improvisasi Sendiri Ya Lagi Nanti Ya Oke Lain Kita Tambahi Apa Namanya Trick Lightning Di Pocket Edition Kalau Dijapa Kayaknya Gak Bisa Oke Seperti Kayak Gitu Kita Lihat Dari Jauh Mayan Kayak Gitu Aku Mau Menyapa Pandanya Lagi Duduk Depan Lagi Nunggu Aku Gila Apa Namanya Bambu Yang Di Belakang Sudah Tumbuh Cepet Ya Oke Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Di Video Liquid SMP Episode Kali Ini Semoga Panda Yang Kubuat Kali Ini Dan Kadang Bisa Bermanfaat Pada Kalian Oke Bila Kalian Bisa Cek Playlist SMP Dan Memer Memer Di Bawah Oke Itu Saja Sampai Jumpa Di Video Yang Lain Ya Rek Wassalam The Sampai 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 Terima kasih.